selamat menikmati video kali ini adalah pengalaman saya bagaimana mengobati ternak kita yang lebih khusus morai batu ataupun burung-burung lainnya yang pemakan serangga kemudian berak kapur atau berak hijau atau senot dan lain semacamnya yang gangguan dari bakteri maka cara ampuh untuk mengobatinya adalah menggunakan tetrafein jadi ini sebenarnya obat untuk ayam cuma kita bisa pakai untuk unggas lainnya nah ini ada indikasi menyembuhkan penyakit senot, crd, flout cholera, huji, berak hijau ada flout, chipoid ada karena cacing atau kalau ada bakteri ada polaretium, berak putih dan penyakit unggas lainnya di dalamnya saya kasih lihat nah ini mau tahu harganya teman-teman ini kalau langsung satu botol seperti ini kisaran 50 ribuan ya 40 sampai 50 ribuan gak tahu tergantung gilanya teman-teman nah di dalamnya adalah kapsul seperti ini hanya saja jangan terlalu banyak ya karena ini agak bau yang tunggas dan pengalaman saya ketika terlalu banyak mencampur bubu kapsul ini maka si burung kurang doyan jadi memang harus sedikit saja ya komposisinya jadi ini bubunya saya masukkan ini kerotonya kurang lebih sekitar 3 sendok makan untuk 3 sendok makan ini untuk burung induan sama anak-anaknya melolok sama ternaan biasa jadi sedikit saja seperti ini sudah cukup ya sudah cukup nah saya biasanya juga mengkombinasikan dengan kalsium kalsium plus ya tapi sekali lagi jangan banyak-banyak karena nanti si burung akan tidak doyan nah fungsinya mineral ini tentu untuk asupan kalsiumnya ya biar murainya juga sehat tidak terjadi kelumpuhan dan saat nelor juga biar telurnya juga keras sudah ya sedikit saja kemudian setelah kita campur lalu kita aduk-aduk sampai rata karena ini mudah pecah teman-teman telurnya kita kocok-kocok saja ini telurnya ini bisa geser bagus apalagi untuk manaan mantap sekali ini sudah terlampur rata nanti saya bagi lagi untuk dua burung dua kandang satu kandang hanya isi satu betina dan kurang doyan sama keroto akhirnya saya kasih sedikit saja karena sering tidak dimakan saya kurangi ini untuk induan oke ini induan saya yang ngeloloh anaknya anaknya tiga di dalam kandang jadi saya kasih keroto untuk pakannya sama jangkrik juga cuman kalau keroto ini karena juga agak sedikit mahal di daerah saya jadi saya ngasih sehari sekali itu pun pagi hanya sedikit saja segini langsung bentarnya oke selamat menikmati moderasi gak siapa itu selamat menikmati ini mulai dilolohkan ke anakannya ini pejantannya memang top banget ya karena memang yang paling telaten meloloh anaknya pejantannya sekarang betinanya itu fokus angkrem lagi ya ini untuk telur kedua selamat menikmati itu banyak sekali yang diambil di mulutnya nah dilolohkan jadi caranya agar dia suka makan kroto yang sudah dicampur dengan obat tadi sejak pagi memang tidak usah dikasih jangkrik yang banyak pakaian yang lain sehingga dia harus memilih kroto yang sudah kita kasih obat sama mineral ini mereka akan melolohkan dijamin anaknya akan sehat sama indukannya juga akan sehat terlalu Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai tuntas Jangan lupa sekali lagi mohon bantuan subscribe dan like Karena subscribe anda termasuk juga like-nya teman-teman semuanya Para penghobi kicau ini membantu pengembangan dari channel ini Jangan lupa kami akan terus memantau dan mengupdate seputar dunia murai batu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya